What's good internet? Apa kabar ngap-ngapan, Eyuk? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat hari ini. Gue sama Bubu hari ini pengen bikin konten seputar Hot Wheels. Iya, gak sengaja ya? Gak sengaja, sebenernya gak kepengen. Tapi kita tadi lagi jajan. Belanja bulanan. Belanja bulanan. Kita lagi belanja di Hero. Dan kemudian biasa iseng-iseng di lantai 2 tuh area Hot Wheels kan ada. Tapi seliat kesana, gue ngeliat, Kok ini barang-barang kayaknya baru semua. Gue belum pernah liat. Yaudah lah, akhirnya samperin kesana. Dan ternyata dapet barang banyak banget bro. Barang-barang bagus. Gue pengen share. Ini tadi video di Hero. Tapi sebelumnya kita minum dulu Kopiko 78. Kopi dingin nikmat yang bikin melek dan gak ngantuk. Siang-siang paling enak kopi. Gue sama Bubu sekarang lagi ada di Hero untuk belajar mingguan. Dan di belakang kita, oh yeah. Gokil. Ini kayaknya di Hero baru aja nyetok. Belum apa-apa aja udah ada ini cuy. Mustang Fastback. Dan kemudian lihat ini. Ada RX-7 cuy. Gak gitu apalagi tadi ada ini nih. Apa? Terus ini ada Porsche. Porsche 944 Turbo. Dan kemudian. Tadi ada RX-7. Tapi harganya disini harganya normal, Bubu. Iya memang. Ini, 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 ini. Ini dia bener, Bubu. Rx-7 ini aku belum punya, Bubu. Oh. Gimana nih guys? Jadi ada Mustang. Ada Porsche 944 Turbo. Dua Mazda RX. Rx-7. Tapi harganya berapa sih, Bubu? Rp31.000. Oh my God. Rp31.000. Beli gak ya? Oh my God. Pengen sih. Ya udah, ya udah. Aku beli berapa nih, Bubu? Hah? Aku beli. Jangan semuanya, Bubu. Jangan semuanya nih ya. Terus aku yang ngambil yang mana dong? Ayo. Aduh, Porsche. Ntar aja deh. Mustang juga kayaknya udah lumayan banyak. Cuman ini Mustang Golf. Apa nambah JDM dulu ya? Muscle Car udah terlalu banyak sih. Ini pengen sih lucu banget nih RX-7-nya. Yaudah deh aku ambil RX-7 ini dua, Bubu. Tapi nanti aku ngambilin ini terus di komen ngap-ngapan pada ngomong. Ya yang itu rare juga ngap, gak diambil. Tapi aduh, gak apa-apa deh. Ini ntar disini kita taruh di paling belakang aja dulu Bubu kita umpetin. Kita umpetin, taruh-taruh. Kita taruh paling belakang, Bubu umpetin. Ntar kalau ini kita kesini lagi. Tapi yang jelas, RX-7. Banyak banget. Itu apa? Yang foodie? Yang makanan juga yang kamu mau kumpulin. Sama yang metro. Ya ambil deh. Cuman di sini mahal. Kalau di Tokopedia lebih murah. Oh gitu? Iya. Tapi kalau di Tokopedia kan baru adanya besok. Ini ada sekarang. Ini ada sekarang. Gimana tuh? Gimana nih guys? Gimana guys? Oke masuk. Ini lucu banget sih. Carrera Bubu? Bubu. Si Carrera. 96.4 Carrera. Oke ya lu masuk lagi aja dulu ya. Oke guys. Gara-gara tadi gue nemu Porsche. Tata Bubu ambil aja Porsche-nya yang satu lagi yang tadi gue balikin. Cuman karena tadi gue umpetin. Bingung lagi nih dia di sebelah mana tuh. Dapet kan tuh. 89 Porsche 944 Turbo. Kita kumpulin Series 4. Let's go. Porsche, Porsche, Porsche. Masuk. Gimana? Kamu ngomong apa tadi? Di belakang. Di belakang kita harus lihat juga nih. Lebih banyak ya di belakang ya? Oke oke oke. Jadi gue sama Bubu tuh sering banget belanja di Hero. Hero Kemang ini. Dan disini gue liat-liat koleksi Hot Wheelsnya tuh kayaknya pada baru-baru masuk. Soalnya disini tuh gue banyak liat mobil-mobil. Yang terakhir gue sama Bubu belanja disini tuh belum ada. Ini kayaknya mobil-mobil baru semua. Dan disini tuh ada area satu lagi. Tempat mainannya belakang. Jadi ada dua area Hot Wheels. Di lantai dua Hero Kemang. Dan sekarang kita mau liat. Yang bagian keduanya nih. Yang di case-case ini juga suka di mix. Nggak ada barang bagus. Hehehe. Nova Wagon. Nova Wagon kan udah punya. Terus apa lagi nih? Ini yang carry case ya? Oh oh. Ah. Ini kayaknya aku udah. Ada yang copot nih. Wah. Ini pasti barang langka nih. Ada yang culas nih. Ada yang culas nih. Ada yang culas nih. Jangan gitu dong cuy. Kalau mau beli semuanya dong. Tuh, ini juga tuh. Tuh, ini culas banget. Didi, didi, nancis banget orang-orang. Jangan gitu dong. Kalau mau ambil semuanya. Anyways. Oke guys. Coba kita liat-liat dulu nih ya. Ini yang monster truck. Raylo suka nih Bubu. Dia punya. Dia punya yang ini nih. Operation Stomp. Si Raylo. Ini ada Teenage Mutant Ninja Turtle Bubu. Mobilnya Master Schrader. Coba ada apa nih? Pasti dia lebih maul. Rp 80.000. Nah, kita coba liat-liat. Sini. Sabar. Pelan-pelan. Jangan jatuh-jatuhin barang Berti. Ini juga lucu sih sebenarnya. Bentuknya gue suka nih. Are we there yet? Terus ini Cruise Bruiser. Ini mastanya tadi. Ada lagi nih. Ini apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Wow. Camaro SS Bubu. Ijih. Keren banget. Ini aku udah ngambil. Oke, oke, oke. Taruh dulu. Taruh dulu. Taruh dulu. Terus. Dapet. Apa ini? Belakang apa lagi? Apa nih? Apa nih? Hai Bim. Oh, ini aneh. Kirain mobil-mobil bahal gitu. Oke guys. Pelan-pelan. Satu udah. Tinggi ini satu lagi. Ini tadi Mazda RX-nya udah. Ya kan? Ini kalau kata ayo-ayo squad. Mantap nih bro. Mantap. Thomas, datang. Thomas ya? Ini harga normal nih. Oh, enggak deng. Tapi Thomas ini friend. Iya bener. Iya, bener. Iya, bener. Iya, bener. Iya, bener. Iya, bener. Wah, keren banget. Terus, ini desainnya keren juga cuy. Kayak gue dapet vibe-vibe-nya Spawn nih. Zaman dulu ada yang nonton Spawn nggak? Kalau nggak ada mungkin gue yang ketuaan ya. Tapi ini keren banget sih. Anyways, lanjut. Bebek Bubu. Iya, ini banyaknya. Ada bebek Bubu. Aku tuh sekarang punya strategi Bubu. Apa strategi kamu? Karena di Tokopedia itu fantasy card tuh lebih murah daripada di sini. Jadi aku lebih menahan diri aja. Jadi aku hanya mengobati rasa-rasa. Oh, ada yang ini ya. Oh, iya, iya, iya. Jadi aku harus smart. Gimana? Harus smart buying juga. Nggak boleh kalap. Jadi yang kalap kamu aja. Jadi nggak double. Nggak double ini. Aduh, iya, 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 iya. Aku suka deh ini. Oke. Ini apa nih? Pixel. Oh, iya. Ini lucu. Tapi kemarin kamu nggak jadi ngambil. Kita coba pinggir-pinggirin dulu. Oh, drug and wrong. Sorry, sorry ya. Sorry, sorry ya. Mas, nanti saya rapiin lagi, mas ya. Ini ada Road Bandit. Terus, apalagi nih? Oke, nggak ada kayaknya udah ya, guys. Oke, sorry, sorry. Kita rapiin-rapiin dulu. Maaf nih, mas ya. Saya rapiin lagi nih. Oke, masukin. Yang penting saya nggak kurang ajar kayak gini nih. Ini kurang ajar nih. Masa mau beli? Ini cuma ngambil ininya doang. Ngambil semua dong. Oke, oke. Sekarang kita masuk ke shaft ketiga. Bu, ini ada jeep wheelies, Bu. Keren sih. Cuman aku nggak main jeep. Gimana guys, menurut kalian? Ini jeep wheelies nih ya. Ini apa sih? Baha ya? Bukan, bukan racer Baha. Tapi ini jeep wheelies aja. Ini Baha Blazers. Mana? Oh, dia ikutin Baha. Oh, wow. Oke guys, gue nggak tau ini bagus apa nggak. Tapi kalau kalian mau, gue umpetin di belakang. Yang Chevy Impala ada. Terus ada apa lagi di sini? Head starter. Sorry ya. Sorry, sorry mas. Terus. Ada apa lagi nih? Away Green Racer. Terus apa nggak. Nggak tau nggak ini. Oke, itu bukan juga. Kita keluarin dulu biar kelihatan. Berantakan deh. Maaf, 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 maaf. Di belakang paling-balah. Ada riprod. Terus ada apa lagi nih? Terakhir, paling belakang. Paling belakang ada apa nih? Wah, nggak guys. Gue kirain tadi gue ngeliat. Kayak Porsche lagi. Tahun ini bukan. Mana kamu udah puas lo belum? Aku sih belum. Aku masih pengen liat. Tadi aku shaft ketiga udah selesai. Sekarangnya terliat shaft keempat. Ini refresh Robocar. Ada dinosaurus nih. Ini apa ini? El Camino Custom. Wih, didi, didi. Keren banget sih ini mobil. Oke, ngap. Jadi yang Hot Wheels-nya yang biasa ini cuma ada 4 shaft doang. Ternyata yang shaft kelima ini udah yang Hot Wheels color semua. Jadi, eh, ini apa nih? Brupo nggak? Oke. Jadi tinggal yang Color Shifter doang. So, kayaknya kita sudahi saja hunting hari ini di sini. Itu apa yang kamu pegang? Ini lucu. Dia bisa buat ini in bubble. Jadi bisa ditarik gitu. Itu sih buat main-main bubble ya? Gimana, gimana? Kok? Apa? Ini lucu. Iya, kenapa? Dan ini treasure hunt. Kamu tau dari mana? Tadi aku nggak tau. Aku nggak engeh. Terus aku liat di Tokopedia. Ah, ini gimana nih? Lebih murah lah di Tokopedia. Kalau lebih murah aku beli di Tokopedia. Iya. Nah, pas aku liat. Ternyata ini regular treasure hunt. Terus aku nggak engeh dong. Karena kok nggak ada lambang apinya. Ternyata, tuh. Oh, ada ya di situ. Ya aja di situ. Oh, ngumpet dia. Dapat kita. Oh, dapet treasure hunt gitu ya. Berarti kita ada clickbait-nya ya. Ada clickbait-nya. Dapet treasure hunt. Jadi, itu dia mantapnya hasil pemburuan hari ini. Sekarang, gue udah balik lagi di studio. Kita mau breakdown apa-apa aja yang dibeli. Nah, gue mau jelasin yang gue borong dulu pertama nih ya. Yang pertama itu ada Porsche Carrera. Yang ini Porsche Carrera tahun 96. Gue ngeliat ini. Wah, keren banget desainnya kan. I love Porsche. Gue suka banget Porsche. Udah beli, diambil. Porsche-nya kayak bakal... Kita emang dari dulu tanya beli Porsche-nya. Iya, yang mobil bingkannya. Tapi belum sanggup. Jadi yang ini dulu. Terus kata bu, bu, kamu kayaknya udah punya Porsche. Nggak bu, ini aku belum punya yang ini. Tapi ternyata udah ada gue di sini. Gue lebih kapal. Ternyata gue udah ada di situ. Cuman yang di tembok itu Porsche Carrera-nya warna hitam. Keren yang sama. Tapi nggak apa-apa. Keren. Nah, ini yang edisi menariknya, bro. Ini dia Porsche Turbo. Yang tahun 89. Porsche 944 Turbo. Dan ini katanya ada salah satu fitur yang menariknya. Tadi abis contek, nonton di YouTube orang. Dia itu di bagian belakangin, di sebelah sini ada gambar stethoscope-nya. Itu katanya ada meaning-nya. Dia rasa terima kasih dari desainer si Porsche-nya pernah diselamatin sama dokter. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian, Bu sempat posting di Instagram-nya dia. Tentang yang hot wheels yang kita beli hari ini. Karena kita punya treasure hunt hari ini. Kita punya treasure hunt hari ini. Jadi, kita akan sampai ke sana. Cuman sekarang gue pengen kasih dulu. Ini yang dikira treasure hunt sama orang-orang. Gue ngerti kenapa orang ngira-ngira ini treasure hunt. Karena memang ini desainnya keren banget, cuy. Ini Camaro SS Turbo. Mungkin hot item sih. Tapi aku ambil ini karena satu aku suka muscle card. Dan aku suka Camaro. Dan ini kan bumblebee bubu sebenernya. But this is the 2018. Yang barunya, Camaro SS. Dan warnanya tuh sama desainnya. Even sampai kart-kartnya juga kayak keren banget, bro. So, akhirnya tanpa pikir panjang langsung gue masukin keranjang. Tanpa pikir panjang masuk keranjang. Itu dia. Kemudian untuk JDM-nya. Akhirnya gue punya juga RX-7, bro. Ini dia. Gue ngambil yang warna oranye. Ini RX-7 yang lama ya. Kemudian ini ada Mazda RX-7 yang tahun 1995. Masa-masa kejayaan rotary engine-nya Mazda, bro. RX-7. Jadi akhirnya gue sikat aja dua ini. Jadi, kalau hasil perburuan kamu gimana? Aku dapet dua. Dan yang satu adalah Treaserhan yang reguler. Yang pertama, aku dapet ini adalah lokomotorin. Ini Hot Wheels Metro. Lucu banget. Ini jelas buat Raylo lah ya. Karena aku kan memang ngumpulin juga buat Raylo. Ini yang punya anak kecil harus punya sini. Lucu banget. Thomas. Walaupun Raylo sebenernya nonton Thomas juga. Nonton gak sih dia? Enggak, kan dia gak boleh nonton TV. Oh iya, dia gak boleh nonton TV sekarang sih Raylo. Jadi itu dia Thomas The Train. Dan kemudian, jreng, 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 jreng. Ini dia Treaserhan kita. Ini adalah Bubblematic. Ini dia di-zoom in dulu. Ini Treaserhan regular 2020. Ini Treaserhan regular 2020. Jadi dia ini bisa diangkat ya ininya. Terus kita buat bisa main bubble-bubble-an dia. Bubble dan ini buat di-track juga. Buat di-track sih. Nanti kalau Raylo udah ngerti, kita buka kali ya. Kita unboxing yang kayak gini-gini. Nah, itu dia hunting Hot Wheels yang up. Cuma hari ini tuh gue sama Bubu pengen dekor studio ini. Karena sekarang tuh gue nempelin Hot Wheelsnya gak rapi ya. Cuma ditempel di dinding doang. Gak akan merusak dinding juga. Iya, dan bakal merusak dinding. Bakal merusak dinding. Dan bakal merusak si ininya juga. Disternya. So, akhirnya Bubu beliin ini. Ini adalah rak buat si Hot Wheelsnya. Jadi dia tinggal ditempel. Jadi kita bisa susun lebih rapi. Makanya sekarang gue bakalan copot-copotin ini semua yang ada di tembok dulu. Abis itu kita pasang raknya baru kita tempelin semua Hot Wheels-Hot Wheels yang ada ke tembok lagi. Jadi waktu pertama kali gue majang Hot Wheels di tembok ini. Gue ngasal banget. Beri-beri cuman pake double tape 3M. Abis itu gue langsung main tempel aja gitu ke tembok. Tapi sekarang gue menyadari bahwa itu adalah sebuah tindakan yang kriminal banget. Karena lo liat ini damage ke temboknya. Aduh, ya ampun. Damage banget Bubu temboknya ya. Ini kriminal banget sih. Jangan ditiru guys. Itu baru ke temboknya. Yang lebih menyakitkan lagi adalah damage-nya terhadap si kart Hot Wheels-nya ini cuy. Kalau lo pecinta Hot Wheels yang purist banget ini bakal nyakitin lo banget sih buat ditonton. Jadi gue peringatin lo aja ya. Jadi ini dia bro. Koleksi-koleksi Hot Wheels gue yang gue pajang di tembok ya kan. Ada Batman, terus ada Tesla, Porsche, Mustang, DeLorean. Ini juga ada Hot Wheels, Gasser yang 50 year anniversary. Tuh keren cuy. Dia lengkap beserta ada ini pelang buat racing-nya nih. Terus ini ada Lamborghini, Polisi juga, Italia, Mustang-Mustengan. Ini juga salah satu favorit gue nih. Chevelle SS Wagon. Oh, gak fokus, gak fokus. Jadi, ini karena gue tempelin ke tembok cuma pake stiker 3M doang. Damagenya sangat menyakitkan bro. Oke, siap ya. Gue akan bukain satu persatu. Kalau lo gak kuatan orangnya. Aduh. Damage. 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 Damage juga. Aduh, ini multi-kill sih cuy. Ini, wah ini omni-kill. Parah sih, parah sih. Ini masih oke lah, tapi damage juga cuy. Dan, ini juga kayak gini-gini. Jadi, semuanya tuh yang nempel ke tembok. Wah, ini parah banget. Yang 50 year anniversary. Aduh, super damage tuh yang itu. Ini juga. Ini yang Mustang juga damage. Aduh. I am so sorry, my wife. Jadi kayak gini. Ratakan banget temboknya. Gimana nih, bu-bu? Kamu nih harusnya ngerjain nih. Iya nih. Tapi kamu edek kan? Ngerjain nih ngotel-ngotel ginian. Enggak. Enggak, masa. Terus, tapi kenapa dari tadi gak bisa berhenti ngetelin ginian? Gak bisa berhenti, aku tuh paling gerah main kayak gini. Jadi aku harus selesaikan ini sampe bersih. Oke, sementara bu-bu lagi ngetelin-ngotelin temboknya. Gue udah rapihin dan gue udah jajarin semua koleksi-koleksi Hot Wheels gue dan bu-bu. Tinggal pasang rak ini di tembok dan langsung kita set up. Sebelumnya ngopi dulu, gak? Biar pasang raknya gak miring-miring. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini dia nih. Akhirnya setelah ya kurang lebih 40 menit sampe 1 jam, kepasang juga semuanya nih. So, sekian aja konten dadakan hari ini soal Hot Wheels-nya. Ini akhirnya udah gue bisa pajang dengan rapi. Cuman mungkin nanti gue masih akan nambah beberapa di sini. Dan di atas ini juga kan masih kosong-kosong Hot Wheels-nya bu-bu. Ya, bu-bu ya? Thank you banget ngap-ngapan yang selalu komen di bawah kalo misalnya gue bikin konten seperti Hot Wheels dan DM-DM gue di Instagram juga. Sangat informatif sekali komen-komennya. Thank you banget semuanya yang udah nonton. Tungguin aja minggu depan bakal gue bikin konten Hot Wheels yang lebih seru lagi. Karena gue kemarin ada satu ngap-ngapan yang DM dan katanya dia punya toko Hot Wheels di Depok. Dan gue liat Instagram-nya tuh barangnya keren-keren banget. Jadi kayaknya gue bakal kesana. Sekian video hari ini. Tolong like, share, subscribe-nya. Jangan lupa video baru setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. And I'll see you in another video. Peace! By the way, tempat gue sama bu-bu beli list ini di Tokopedia, kita dapet bonus stiker cuy. Don't touch my diecast. Oke, standar lah ya. Tapi ini yang kocak nih. Peringatan, jangan sentuh diecast gue ketahuan gue pentung. Hahaha Hahaha Jangan lupa like, share, subscribe-nya. Jangan lupa like, share, subscribe-nya.